Intro Hey guys, saya MaxTus, jadi di video kali ini gue bakalan bikin tutorial Cara bikin movecam sekaligus cara bikin circle mass transition di After Effects Oke langsung ke tutorialnya aja Pertama kalian masukin scene karakternya dulu Disini pakenya 2 scene ya Ya kurang lebih kalian pake 2 scene kayak gini ya Jadi yang depan itu yang ini Sama yang belakang itu yang bagian ini Kalian ubah dulu scene-nya jadi ke 3D kayak gini Jangan lupa motion blur-nya juga Habis itu tambahin kamera Terserah kameranya mau berapa milimeter Tapi kalau mau yang ringan itu 15mm ya Habis itu tambahin 0, 1 aja dulu Habis itu sambungin langsung kameranya ke 0 Pergi ke beberapa frame pas transisinya udah habis ya Habis itu pencet V di keyboard buat ngaktifin position Habis itu kasih keyframe di bagian position-nya Pergi ke awal, ubah ke 1200 Di bagian sini kan udah ada keyframe-nya ya Kalian geser ke kiri Sampai nembus kayak gini ya Habis itu kalian block Lalu kasih graph kayak gini Kalau udah Ini kan nge-zoom lagi ya Kalian duplikat 0-nya Keyframe-nya hilangin Habis itu tambahin lagi Keyframe-nya ini agak mundurin dikit Sekitar segini Habis itu sambungin 0, 1 ke 0 yang kedua Kalau udah Kalian zoom sekitar 500 Habis itu kalian kasih graph Kayak gini Ini kan agak kerasa terlalu cepet ya Jadi keyframe-nya digeser dikit ke kanan Ini kan belum ada circle transisinya Jadi Kalian pergi ke scene pertama ini Habis itu kalian tambahin Wipe circle S garis bawah Wipe circle Nah kalau udah ditambahin Cuman kan ini kan circle-nya circle in ya Kalian bisa ubah ke circle out Jadinya kayak gini Ini dibuat 0 dulu di awal Habis itu tambahin keyframe Pas udah nge-zoom kayak gini Kalian ubah ke 100 Kalau udah Pencet U di keyboard Nah di bagian sini Kalian bisa kasih graph Terserah aja Gue mau pakai graph ini aja Biar cocok Nah di bagian scene belakangnya Ini kan juga ikutan nge-zoom Caranya yaitu Kalian pencet P di keyboard Habis itu Di bagian position ini Kalian samain sama yang ini Ini kan 500 ya Berarti yang ini Z-nya juga 500 Biasanya gue ubah size-nya Jadi 125 Jadi agak nge-zoom dikit ya Habis itu Kalian tambahin effects Yang namanya repetile Gue biasanya makanya 2500 Ini karena terlalu cepet Jadi gue kananin lagi ya Di bagian remake-nya ini kan mundur lagi nih Pencet U di keyboard Habis itu di bagian 0 yang terakhir ini Kalian duplikat lagi Hilangin dulu keyframe-nya Habis itu tambahin lagi Geser keyframe-nya ke kirian dikit Nah kurang lebih seginilah Habis itu 0 yang ini Sambungin ke yang satunya Di bagian sini kalian nge-zoom aja Kurang lebih segini Untuk graph-nya terserah kalian aja Gue pakai yang ini aja Di bagian terakhir kalian duplikat lagi 0-nya Pencet U di keyboard Keyframe position-nya hilangin Habis itu tambahin lagi Nah di bagian sini Kan ini nge-zoom nih Jadi kalian buat ke 1200 lagi Terus kasih graph kayak gini Buat nambahin teks masih gampang lah Jadi gue skip aja bagian nambahin teks Dan kurang lebih hasilnya kayak gini Oke sekian Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax